Tapi ada satu perbuatan dosa yang pasti di dunia dirasakan, apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dia tetap dapat, di akhirat dapat sekali lagi. Itu janji Rasulullah SAW. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Maka tidak satu dua itu saya lihat dalam kehidupan. Hebat! Rezki banyak melimpah ruah, tapi jauh dari kebahagiaan. Apa sebab? Janji Rasulullah SAW, orang yang durhaka pada orang tua, di dunia sudah dapat. Di akhirat dapat lagi, dapat. Di mana letak keadilan Allah, kenapa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi. Yang di dunia itu baru DP-nya. Di akhirat baru kau rasakan cash-nya. Oleh sebab itu jangan pernah melawan pada orang tua, jangan pernah melawan. Apapun kata dia, jurus menghadapi orang tua ini tidak banyak. Tiga saja. Kalau dia marah-marah, kalau dia cerewet, kalau dia ngamuk-ngamuk, pertama, diam. Pulang kampung, marah saja. Saya bolak-balik kirim uang belanja, kenapa kamu IP-nya 2,0? Diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan susahkan dia. Kalau belum bisa menunjukkan prestasi, jangan susahkan hatinya. Jangan sampai belum ketemu dengan wajah kita pun, dia sudah susah hati. Baru nama kita muncul di HP-nya, kumat darah tingginya. Bunyi handphone dia, dia lihat nama kita di situ, langsung berubah letak jantungnya. Karena ternyata bukan nama kita di situ dia buat. Siapa? Troublemaker. Oleh sebab itu, jangan susahkan orang tua. Saya tidak ujuk-ujuk langsung jadi ustadz. Saya sempat jadi mahasiswa. Mahasiswa terlama di dunia. Saya kuliah di Mesir tahun 1998 sampai 2002. 4 September 1998 menginjakkan kaki di Cairo. November pulang tahun 2002. Tidak pernah sekalipun saya menyusahkan orang tua saya. Tak pernah saya minta uang pada mereka. Sampai almarhumah saya bertanya, kamu makan apa di sana? Makan nasi, saya bilang. Dari mana dapat uang? Beasiswa saya cukup, mak. 162 pond. 50 untuk makan. 50 untuk rumah. Tinggal 62. 20 dibagi lagi untuk ongkos. 20 untuk buku. 20 disimpan, mana tahu demam, sakit, tidak ada uang. Sampai pulang. Sampai akhirnya dia kasih tanya, bagaimana caranya mengirim uang, supaya nanti di akhirat kalau Allah bertanya, pernah tidak mengirim uang? Pernah. Saya tidak mau menyusahkan. Saya menganggap kalau nanti saya minta hatinya susah. Kalau nanti saya banyak minta, saya tak bisa balas. Maka saya bukan berarti mengajak adik-adik tidak minta uang. Saya faham, tak semuanya dapat beasiswa. Artinya minta. Cuma kalau minta, ya ulang nanti sampaikan ke orang tua. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somat, maka saya tidak minta lagi, ma. Tidak. Kalau mau merasakan bagaimana sayang mereka, coba hilangkan sayangnya itu agak satu bulan, dua bulan, tiga bulan, itu baru terasa. Karena sifat manusia ini kalau sudah tidak ada, baru terasa. Jodoh lagu Roma. Kalau dia masih ada di depan mata kita, masih dekat dengan kita, kita merasa dia biasa-biasa saja. Tapi kalau dia sudah tidak lagi ada, itu barulah. Oleh sebab itu, coba kalau mau merasakan, kasih tahu dia. Papa, Mama, untuk biaya kuliah saya, satu semester ini, tolong jangan kasih dulu. Saya mau jual koran dulu. Saya mau kerja di Dorsmir dulu. Saya mau kerja Loper dulu. Saya mau susah-susah dulu. Ketika saat kita tahu susahnya itu, tetes 10 keringat air mata, dari situ baru kita tahu, oh ternyata perjuangan mereka ini luar biasa. Saya tidak bicara, ceramah saja. Tapi dalam kehidupan saya pribadi, dulu saya laksanakan, saya pernah buat, saya pernah kerjakan. Tapi tidak saya rencanakan itu. Saya harus begini, tidak menang bagian dari takdir hidup. Mungkin tidak minta uang itu, karena jauh ke Mesir. Kalau seandainya dekat, sering juga minta. Nah, memang dikondisikan saya untuk terbang jauh ke Mesir, lalu kemudian setelah jauh itu, tidak meminta. Tapi kemudian setelah pulang, berjumpa, sempat bersama orang tua, bulan Maret 2019 kemarin, baru meninggal dunia. Ketika saya sedang cerawah di Madura, kalau Madura diundang oleh sahabat saya, kakak kelas di Mesir dulu, Dr. Fauzi Tijani. Dan pagi itu, tanya-tanya mau ziarah ke makam Kiai Kholil, di Pulau Madura. Begitu mau ziarah, langsung dapat SMS, segera pulang, karena orang tua meninggal dunia, akhirnya saya langsung ke airport Surabaya, dan langsung pulang, sebelum malam sudah tiba, pemakaman. Artinya apa? Penyesalan panjang, kenapa tidak mencium tangan orang tua, kenapa tidak? Karena saya pikir, ah, masih lama ya. Ini satu kekeliruan. Di mana-mana selalu saya sampaikan, jangan pernah berpikir usianya masih lama, walaupun dia sehat. Karena sehat alafiat, jadi ada kurang satu apapun, ah, masih lama. ternyata apa yang terjadi, berangkat hari Sabtu, hari Ahad Tausia, hari Senin pagi, tanpa sebab, tanpa penyakit. Oleh sebab itu, kalau masih hidup orang tuamu di rumah, pulang. Tapi jangan ini jadikan alasan. Besok nggak masuk kelas, kemana? Pulang semua. Pulang sesuai dengan kondisi, situasi dan keadaan. Pulang. Kalau masih bisa membahagakan dia, apa makanan kesukaannya belikan. Suka makan apa dia? Belikan. Itu yang dia inginkan. Andai kita gendong dia dari Yogyakarta, berangkat ke kota Makkah, sampai di Makkah tawap tujuh putaran, dari sofa ke Marwah, pulang lagi ke Jogja. Belum tentu dapat membayar sekali teriakan dia, saat mengeluarkan kita ke alam dunia. Jadi banyak orang terlalu membanggakan. Saya sudah bahagakan dia Pak Ustaz, saya sudah bayarkan ONH-nya. Berapa? Baru DP-nya. Sudah merasa berbakti kepada orang tua. Belum. Makanya digunakan kata Birrul Walidain. Kenapa Allah tidak menggunakan kata Husnul Walidain. Hasan, baik. Jayid, baik. Tayyib, baik. Khair, baik. Tapi yang dipakai, Birrul Walidain. Hanya satu-satunya kata untuk orang tua, dipakai Birrul Walidain. Kerana kata Birrul adalah sifat Allah SWT. Makanya diantara Asma'ul Husna ada Al-Barut Tawwab. Allah yang punya sifat itu. Maka kita diharapkan berakhlak seperti akhlak Allah SWT. Allah mendidik aku menjadi beradab sehingga adabku penuh. Allah SWT tidak ada puji Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad yang salat tahajudnya sampai kakinya bengkak. Hai Muhammad yang hajinya di... Tidak ada. Apa kata pujian Allah untuk Nabi Muhammad SAW? Akhlak, agung, dan mulia. Oleh sebab itu tak ada gunanya prestasi S1, S2, S3, post-doctoral, profesor. Kalau tidak berbakti kepada orang tua. Makanya orang tua itu levelnya langsung setelah Allah. Langsung Lihat lagi penggunaan kata ihsan dalam hadis Nabi Jibril AS datang rambutnya tidak berdebu bajunya sangat putih bersih tapi tidak ada orang yang kenal diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab RA Aku melihat ada seorang laki-laki rambutnya sangat hitam dan bajunya sangat putih tapi kami tidak ada yang kenal. Ini tiga indikasi ini menunjukkan kebingungan. Kalau ada orang rambutnya sangat hitam dan kita kenal berarti dia memang orang situ memang tinggalnya di situ. Tapi dia kalau orang perantau rambutnya pasti berdebu karena tinggal di gurun pasir. Sekarang kan banyak itu anak-anak muda yang rambutnya berdebu. Itu berarti orang jauh, bukan orang jauh. bajunya sangat putih tapi kami tidak kenal. Kalau bajunya agak-agak kotor berarti dia musafir pantas kalau kita tidak kenal. Tapi bajunya sangat putih berarti dia memang orang situ. Tapi kami tidak kenal. Kata Umar Ibn Khattab rambutnya sangat hitam bajunya sangat putih tapi kami tidak kenal. Dan dia duduk berhadapan dengan Nabi lututnya dekat dengan lutut Nabi. Tapi kami tidak kenal. Dia bertanya tentang iman dia bertanya tentang Islam dia bertanya tentang ihsan. Setelah selesai baru Nabi bertanya Umar kamu tahu siapa tadi yang datang bertanya tentang iman, islam, dan ihsan itu? Tidak. Jibril yu'allimukum dinakum. Tadi yang datang itu adalah Jibril AS. Orang selevel Umar Ibn Khattab tidak kenal Jibril. Eh ada orang Indonesia baru ketemu Jibril. Umar Ibn Khattab kalau lewat di suatu jalan kalau Umar Ibn Khattab lewat jalan Sudirman maka setan lari ke jalan lain. ini ada orang satu perjalanan sama setan. Ngaku kenal dengan Jibril AS. Makanya kalau baca hadis satu hadis tapi analisa dari hadis itu banyak sekali. Umar tidak kenal dengan Jibril kecuali setelah Nabi Muhammad SAW yang bercerita mengenalkan. Dari mana Nabi tahu? Nabi dapat wahyu dari Allah SWT. tapi ada analisa lain. Apa maknanya? Allah menggunakan kata ihsan untuk orang tua. Nabi menggunakan kata ihsan untuk Allah. Ihsan untuk Allah. sesungguhnya dia yang selalu melihatmu. Tidak pernah putus ihsan. Ihsan Allah kepada kita tidak pernah putus pengawasan Allah. bagaimana ihsan kita kepada orang tua tak pernah putus bakti walaupun dia sudah meninggal dunia. Makanya kita tetap membaca walaupun dia sudah masuk yang lahat. Jam 2 malam bangun. Rabbil firli wali walidayya warhamhumakama Rabbayani insyaAllah.